Intro Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang Mbak Katrin, selamat juga kita tidak ketemu, kita sama-sama kaum muda dulu ya. Baik kita akan segera buka Alkitab kita. Di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat 10 dua kali saudara, jadi yang 10 saya baca dulu, nanti kita baca lagi ya. Jadi mulai dari ayat 10. Lukas 19 ayat 1 sama dengan ayat yang ke-10, saya baca yang ke-10 lebih dulu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendauli orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya bacakan lagi dalam Yohanes 17-18, Sama seperti engkau, Bapak, telah mengutus aku ke dalam dunia, untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pula aku telah mengutus mereka, murid-muridnya, ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan buka lagi dalam Matius 28-18-20. Matius 28-18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, melakukan segala sesuatu ini, kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-15, kita mengatakan begini, Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Sudara, apa yang kita baca dalam Matius 28, ayat 18-20, itulah yang seringkali kita kenal dengan istilah amanat agung. Nah, begini Sudara, kita kalau ngomong Natal, mungkin kalau orang masih baru, tidak bisa biasa seperti ini. Tetapi orang Kristen yang sudah lama, apalagi sudah dari kecil, ikut sekolah minggu. Kalau tidak hati-hati, walaupun sudah mengalami kelahiran baru, kalau tidak hati-hati, Natal itu identik dengan perayaan. Nah, Sudara, hati-hati ya. Natal itu kalau tidak hati-hati, bisa identik dengan perayaan. Sudara, lihat, lebih banyak mana orang datang, di kebaktian Natal atau di perayaan Natal. Nah, padahal Tuhan Yesus datang itu bukan untuk diperingati. Itu budaya barat, Sudara, Sudara, baca di Alkitab. Tidak pernah ada seorang pun orang percaya yang merayakan kelahirannya. Di perjanjian lama, ketika pertama kali tertulis di Alkitab bahwa ada perayaan ulang tahun, itu Fir'aun. Perjanjian baru yang pertama kali ditulis untuk merayakan hari ulang tahun, itu Herodes. Jadi, orang percaya sebenarnya tidak punya kebiasaan itu. Itu kebiasaan orang barat. Nah, kekristenan kita ini, misionerinya dari barat, entah dari Eropa, entah dari Amerika. Maka itu kita ada budaya seperti ini. Tapi kita harus mengerti esensi, hakikat Natal pada dasarnya adalah untuk mencari dan mencelamatkan yang hilang. Tadi kita baca sama-sama, saya bacakan, bahwa engkau Bapak telah mengutus aku dalam dunia. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau kita ini mau merayakan Natal, yang Alkitabia, kalau kita mau nuruti firman Tuhan merayakan Natal, ya kita mesti merayakan Natal dengan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, itu artinya saya dan saudara harus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau tidak, kita tidak menjadi seperti Yesus. Kita harus mengerti itu. Nah saudara, saya mau masuk lebih dalam lagi. Ketika dulu saya mengerti mengenai amanat agung, saya mengerti amanat agung itu adalah bersaksi, adalah menginjil. Tetapi awal tahun ini saya sadar banget dan puncaknya ketika saya pergi ke Sumba, bulan Oktober, bulan September, saya sangat yakin bahwa pengertian saya yang dulu salah. Amanat agung itu tidak bicara mengenai memenangkan jiwa, tidak bicara mengenai bersaksi. Amanat agung itu bicara mengenai pemuritan. Amanat agung itu bicara mengenai pemuritan. Tetapi kita mesti ingat, tidak mungkin kita ini bisa memuridkan orang yang belum percaya. Jadi langkah awal dari pemuritan, itu adalah memenangkan jiwa, bersaksi. Jadi memenangkan jiwa dan memuridkan, itu bagai dua sisi mata uang. Kita kalau punya uang, cuma gambarnya satu. walaupun itu asli dari BI, sudah kasih ke yang punya toko untuk bayar, tidak mau terima. Minta tukar pasti uangnya. Walaupun itu uang dari BI, kita tidak nyetak sendiri. Jadi memuridkan dan menginjil, itu satu paket yang tidak bisa dilepas-lepaskan. Seringkali kita ngomong penginjilan sendiri, pemuritan sendiri, no. Semua orang harus memuridkan. Artinya langkah pertama adalah memenangkan jiwa, bersaksi menginjil. Mari kita pada pagi hari ini sadar, bahwa memuridkan itu bukan tugas Bapak Gembala, bukan tugas majelis gereja, bukan tugas full timer, itu tugas kita semua. Karena yang disuruh itu kita. Akhirnya kita mengatakan, hei Pak-Pak Pendeta, hei para Gembala, hei para pengerja gereja, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, no. Pergilah, umum. Jadi semua orang percaya, harus memenangkan jiwa, mencari dan menyelamatkan yang hilang, lalu memuridkan mereka. Jadi sekali lagi, pemuritan selalu dimulai, dengan penginjilan, dengan memenangkan jiwa. Nah, mengapa saya tadi, sengaja membaca ayat 10, dari kitab Lukas tadi itu? Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, kita baca baik-baik dengan pelan-pelan, mengenai peristiwa, Tuhan Yesus datang ke Jericho. Kalau kita perhatikan dengan teliti, Tuhan Yesus datang ke Jericho, itu sebenarnya khusus untuk Sakeus. Tuhan Yesus datang ke Jericho, itu khusus untuk Sakeus. Mengapa saya mengatakan begitu? Kalau saudara baca dengan baik-baik, ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Jericho, dan berjalan terus. Berjalan terus. Tuhan Yesus tidak mandek melintasi kota itu. Kapan Tuhan Yesus mandek? Di bawah pohon, di mana ada Sakeus. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Ia berhenti, ia melihat ke atas. Dan berkata kepada Sakeus, Baca akitab saudara baik-baik. Tuhan Yesus ke Jericho, itu memang khusus untuk mencari dan menyelamatkan Sakeus. Demikian juga saya dan saudara. Kita pasti ada saat-saat, Tuhan inginkan kita berbuat yang sama. Ada hal yang khusus, Tiba-tiba pagi itu, Tuhan taruh di hati kita. Ini. 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 Dan kita berdoa untuk itu. Kita berusaha membuka hubungan. Nah, jeleknya, banyak orang percaya, banyak orang bergereja, setelah menjadi orang percaya, setelah menjadi orang Kristen lahir baru, dan masuk ke gereja. Mereka memutuskan semua hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya, bisnis. Misalnya ada hubungan dengan dunia pendidikan. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Dalam ayat lima itu ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bahkan ada ayat yang lain yang mengatakan begini. Anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihat, ia seorang pelahap, suka makan. Ya, suka makan diundang orang. Ia seorang peminum. Sahabat pemungun cukai, sahabat orang berdosa. Tuhan Yesus saja tidak takut dikata-katai, sahabat orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bukan sahabat untuk berbuat dosa. Nah, itu batasannya saudara. Kita jangan memutuskan persahabatan kita, pertemanan kita dengan orang-orang yang belum percaya. Bagaimana mereka bisa kenal Tuhan? Tuhan, kalau bukan dari orang yang percaya. Nah, kalau saudara dan saya memutuskan persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang belum percaya, bagaimana Tuhan menjangkau mereka? Bapak di sorga mau menjangkau yang namanya Sakyus. Diotuslah Tuhan Yesus. Untuk menjangkau teman-teman saya, teman-teman saudara, Tuhan mengutus saya, Tuhan mengutus saudara kepada mereka. Karena itu jangan putuskan pertemanan, jangan putuskan persahabatan. Walaupun ada orang yang ngomong, sahabat orang berdosa. Yang penting adalah kita bukan sahabat untuk sama-sama berbuat dosa. Bedakan itu. Bagaimana kita bisa memenangkan orang yang belum diselamatkan, kalau kita tidak punya hubungan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan begini, dalam 1 Korintus 9 ayat 19, ini cukup banyak, saudara bisa buka itu ya, 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya tujuannya, aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. A20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, artinya selain orang Yahudi, ada juga orang bangsa-bangsa lain yang percaya kepada firman Allah, yang orang istilahkan dengan beragama Yahudi, yang hidup di bawah hukum Taurat, bukan orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka, yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya? Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala galanya. Supaya aku sedapat mungkin, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini, aku lakukan karena injil. Supaya aku mendapat bahagian dalamnya. Mari kita pagi ini sadar. Seperti saya disadarkan tahun ini. Bahwa amanat agung itu bukan bicara mengenai penginjilan. Amanat agung bukan bicara menangkan jiwa. Amanat agung itu bicara mengenai pemuritan. Tapi kita harus ingat, kita tidak bisa memuridkan semua orang. Kita hanya bisa memuridkan orang yang sudah percaya. Orang Kristen lahir baru. Karena itu langkah awal, langkah mula-mula dari pemuritan adalah memenangkan jiwa, adalah bersaksi, adalah menginjil. Itu bagaikan satu mata uang dengan dua sisi yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Ini penginjilan, ini pemuritan. Ini pemuritan, ini penginjilan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita harus sadar pada pagi hari ini. Seperti saya sadar, bahwa kita ini semua harus memuridkan. Nah saudara, kalau saudara menginjil, kalau saudara memenangkan jiwa, kita harus menolong orang yang kita injili, yang kita bawa kepada Tuhan itu, sampai membuat pengakuan. Mengapa itu penting? Karena Roma 10 ayat 9 mengatakan begini, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, jadi tidak cukup percaya saudara. Harus mengaku. Istilah Bapak Gembala itu bukan cuma percaya, tapi harus menerima. Nah ini kita harus mengerti. Seberapa banyak yang menerima, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan percaya tok, tapi harus menerima. Bukan percaya tok, tapi mengaku. Maka itu kita mesti menonton mereka dalam doa pengakuan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Mengapa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Pembenaran itu karena percaya dalam hati. Tapi ingat, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu bukti bahwa dia menerima Yesus. Bukan percaya tok. Iblis pun percaya dan gemetar dengan Tuhan. Tapi dia gak menerima. Dia melawan Tuhan. Jadi kita harus menonton orang yang kita injili sampai membuat pengakuan. Jangan dipaksa tapi ya. Kalau dia benar-benar terbuka hatinya, tuntunlah dalam doa pengakuan. Nah saudara yang berikutnya, seperti kita baca dalam Matius 28. Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskan mereka. Setelah kita mencari, menyelamatkan yang terhilang tadi itu, kita mesti menonton mereka sampai kepada titik mengambil bagian dalam baptisan air. Mengapa ini penting? Markus 16, ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan siapa yang percaya atau yang dibaptiskan. Siapa yang percaya dan dibaptis. Kalau saya percaya, saudara percaya, tapi gak mau dibaptis, tanda tanya, ada apa? Mengapa percaya gak mau dibaptis? Kalau saudara benar-benar percaya, mengaku, ya dibaptis. Kalau tidak, saudara melawan firman Allah. Saudara gak taat pada firman Allah. Saudara gak selamat. Kecuali. Kecuali. Begitu saudara terima, Tuhan Yesus, saudara mati. Ya sudah. Itu persis peristiwa di kayu salib. Seorang penyamun, salah satu dari dua orang penyamun itu, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, tanpa dibaptis, gak nututis, mati. Nah, saudara kalau setelah percaya, mengaku, menerima Yesus, masih hidup satu hari, dua hari, seminggu, apalagi tahunan, gak dibaptis, itu tanda tanya. Saudara benarkah orang percaya? Benarkah saudara orang percaya? Nah, saudara saya membacakan satu ayat dalam Yohanes 4, ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui, bahwa orang-orang farisi, telah mendengar, bahwa ia, Tuhan Yesus, memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Saudara jangan lupa, mengapa Tuhan perintahkan ini? Karena Tuhan Yesus juga membaptis, walaupun dikatakan, gak selalu Tuhan Yesus yang membaptis, bisa murid-muridnya. Demikian juga saya dan saudara, mungkin bukan saya sendiri, bukan saudara sendiri yang membaptiskan orang itu, mungkin pada waktu itu ada pas baptisan air di gereja, saudara dorong, kasih pengertian, doakan, supaya orang itu mengambil langkah berikutnya, dibaptis. Jadi orang yang percaya, tetapi tidak mau dibaptis, tanda tanya itu, ini benar-benar gak percaya? Percaya yang mana? Percaya yang menerima, atau percaya yang seperti apa? Percaya yang membuat pengakuan, atau percaya seperti apa? karena Paulus pun menekankan, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka, aku enggak tahu, entah berapa banyak lagi orang aku baptis. Sebab, Kristus mengutus aku, bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Kalau memberitakan Injil, saya dan saudara harus, tetapi kalau membaptis, bisa saudara sendiri, bisa di gereja. Memang enggak sembarangan, ada aturan, ada aturannya baptisan air itu. Kalau tidak mengerti, serahkan kepada gereja, untuk membaptiskan. Tapi kalau menginjil, tidak ada perkecualian. Yang ada perkecualian itu membaptis. Jadi pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah. Nah ini, bisa saudara, bisa orang lain. Pertanyaannya, mengapa orang percaya harus dibaptis? Baptisan itu bukan sekedar sakramen gereja, Baptisan itu bukan sekedar sakramen gereja. Karena Roma 6 E3, kita baca sama-sama itu, sudah buka, ini menarik saudara ya. Tapi kita bacanya melompat-lompat, bergantian itu ya, supaya lebih gampang ngerti. Baptisan itu bukan sekedar sakramen gereja. Dikatakan begini dalam Roma 6 E3, atau tidak tahu kakamu, bahwa kita semua, yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Kematian yang seperti apa? Ayat 6, karena kita tahu, bahwa manusia lama kita, telah turut disalibkan. Jadi kematiannya itu, seperti seolah-olah kita itu mati disalibkan, turut disalibkan, supaya tujuannya, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena jangan kita menghambakan diri lagi, kepada dosa. Dengan ayat 4, dengan demikian, kita telah dikuburkan, mati itu, disalibkan mati, dikuburkan, bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus, oleh baptisan, dalam kematian. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa telah mati, ia bebas dari dosa. Ayat 2, Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu, dengan apa yang sama dengan kematiannya, perhatikan baik-baik, jika kita telah menjadi satu, enggak setengah, enggak tiga perempat, satu, dengan apa yang sama dengan kematiannya, ini jaminya firman Allah, kita juga akan menjadi satu, dengan apa yang sama dengan kebangkitan, bebas dari dosa, mati bagi dosa. Itu tujuannya saudara. Jadi enggak sembarangan, baptisan air, bukan sekedar upacara gereja, bukan sekedar sakramen gereja, itu ada tujuannya, ada maksud ilahi, di dalam baptisan air. Karena itu jangan sembarangan, mengerti baptisan air, jangan sembarangan, ambil baptisan air. Baptisan air itu hanya bagi orang, yang sudah percaya, dan menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dan mengaku, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak sembarangan saudara. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, ayat 8, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Ayat 2, supaya sama seperti Kristus, telah dibangkitkan, dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapak, demikian juga, kita akan hidup, dalam hidup yang baru. itu tujuan baptisan air. Hidup dalam hidup yang baru. Mati bersama Kristus, dibangkitkan, dalam hidup yang baru. Mati bagi dosa, bebas dari dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, harus ada buahnya. Memang, teks yang kita baca, mengenai Sakyus, enggak ada dituliskan, bahwa Sakyus dibaptiskan, saya enggak tahu. Apakah besok dibaptiskan, saya enggak tahu juga, karena kita enggak mengatakannya. Tapi yang jelas, kalau orang sudah percaya, dan dibaptiskan, dengan cara yang akitabia, yang sesuai firman Allah, pasti ada buahnya. Nah, Sakyus ada buahnya. Tuhan, setengah dari milikku, akan kuberikan kepada orang miskin. Hati Tuhan itu kepada orang miskin, janda, yatim-yatim piatu. Itu hati Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya, mengasih orang miskin, mengasih janda yatim piatu, bukan bermaksud, apa, eros ya, jangan salah. Nanti aku mengasih janda, enggak mengasih orang miskin, milik, ngasih janda, hati-hati saudara. Jangan salah, itu bukan mengenai eros, itu mengenai memberi, memberi, berkorban. bukan mengenai hawa nafsu, jangan salah. Orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras, dari seseorang, akan ku kembalikan, empat kali lipat. Saya pernah mikir, enggak habis tak uangnya, Sakyus. Orang kalau sudah kenal, Yesus sungguh-sungguh. Gila. Ini gila. Gila kan? Kalau saudara dan saya, sudah kenal Tuhan Yesus, tidak pernah gila, bagi Tuhan Yesus. Saudara dan saya, perlu merenung-renung. Mengapa ya? Ini gila. Bagi saya ini gila. Separuh, dipuserahkan orang miskin, tinggal separuh. Separuh, yang kurugikan, tak ganti, empat kali lipat. Luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, yang mengalami Tuhan Yesus, itu seperti ini. Maka itu Tuhan Yesus menekankan kepada saya dan saudara, dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur, dari semak duri, atau buah arah, dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin pohon yang baik itu, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu, menghasilkan buah yang baik. Sama-sama tidak mungkinnya. Jadi pohon yang tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Karena dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Jadi saya seperti apa? Saudara seperti apa? Kita bisa lihat, bisa koreksi di hari Natal ini. Karena Tuhan Yesus, ingin kita ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah langkah pertama dari pemuritan. Langkah kedua, bimbing orang itu, untuk sampai mengaku, menerima, bukan cepat percaya tok, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian bimbing terus, dorong, sampai mau ambil bagian dalam baptisan air. Dan kalau pagi hari ini, ada dari antara kita yang hadirin, di kebaktian pagi ini, dan masih sekian lama ke gereja ini, merasa dirinya orang percaya, tapi belum di baptis, cepat tahun depan, ambil keputusan di baptis. Kalau tidak, saudara sedang melawan firman Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala firmanku, perintahku, termasuk di baptis. Kalau engkau tidak mengasihi aku, engkau tidak akan menuruti firmanku. Ingat gitu ya saudara. Nah, pemuritan yang baik, pemuritan yang benar, pemuritan yang akitabia, akan menghasilkan orang-orang, murid-murid, yang suka menginjil, suka bersaksi, suka menangkan jiwa. Jadi sangat gampang melihat gereja kita, apakah pemuritan kita ini berhasil atau enggak. Lihat saja, yang muncul orang-orang seperti apa. Kalau orang-orang yang muncul, suka bersaksi, suka menangkan jiwa, itu pemuritannya berhasil. Kalau tidak, kita mesti mengecek, evaluasi. Seperti apa itu? Bayangkan saudara, kalau setiap kita, jadi murid yang benar-benar murid, menurut Matius 28, waduh gak cukup gereja ini. Mungkin tiap dua jam harus ada kebaktian, pulang bisa datang sama pulang, wuk, keroyokan gitu. Enggak apa-apa, it's okay. Tapi banyak orang dimenangkan, banyak orang dimuridkan. Saya bagaimana? Saudara bagaimana? Berapa banyak orang kita bawa kepada Tuhan? Berapa banyak orang kita muridkan untuk Tuhan? Itu pertanyaan. Mari kita renungkan baik-baik pada pagi hari ini. Bahwa Yesus datang, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mati di kayu salib untuk itu. Dan Tuhan minta kepada kita untuk memuridkan. Jadi apa itu memuridkan? Satu, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dua, membaptis mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus. Ini bisa orang lain tadi kita baca. Dan mengajar mereka, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, mengasihi Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa memuridkan? Dan semua orang yang sudah bawa jiwa kepada Tuhan Yesus, mereka bisa memuridkan. Memuridkan seringkali diartikan bahwa yang dewasa rohani, bimbing yang tidak dewasa rohani. Jangan-jangan yang merasa dirinya, yang kita anggap dewasa rohani, tidak pernah bawa jiwa bagi Tuhan. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan orang yang merasa dirinya rohani, yang kita anggap rohani, tidak pernah menangkan jiwa bagi Tuhan. Tidak pernah bawa jiwa kepada Tuhan. Saudara, setiap orang yang sudah membawa jiwa, menangkan jiwa bagi Yesus, orang itu punya kesempatan, orang itu menurut firman Allah bisa memuridkan. Karena pasti Tuhan tidak sembarangan ngomong, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya menangkan jiwa dulu. Kalau saudara, langkah pertama bisa, saudara pasti bisa langkah kedua. Pasti bisa langkah ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan ada pada pagi hari ini yang merasa, aku tidak layak memuridkan, aku tidak pantas memuridkan. Padahal banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Saudara kalau sudah pernah bawa jiwa, sudah pernah menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, saudara adalah orang yang layak, untuk memuridkan. Bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kemampuan roh kudus, dengan pertolongan roh kudus. Mari pagi hari ini kita belajar sungguh-sungguh, bahwa Natal bukan perayaan. Natal adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu tonton terus sampai kepada pemuridan, sehingga menjadi murid, menjadi orang yang juga suka memenangkan jiwa, suka benginjil, suka bersaksi. Mari kita berjalan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih.